Pemirsa bagaimana kesiapan anda untuk menyambut lebaran dan biasanya menu khas yang disiapkan adalah opor ayam tentunya dengan ketupat. Nah kali ini pedagang ketupat kebanjiran rejeki karena masyarakat sudah mulai berburu ketupat untuk menjadi menu khas di lebaran nanti. Seperti apa para pedagang ketupat ini berjajah berikut liputannya. Seperti di pasar kota Banyuwangi, pedagang ketupat musiman ini sudah terlihat membuka lapak lesehan di pinggir jalan sejak minggu pagi. Mereka berjualan secara berkelompok untuk menganyam kulit ketupat yang berbahan daun kelapa muda ini, yang biasa disebut janur. Selain menjual bahan jadi kulit ketupatnya, mereka juga melayani pesanan dan menganyam secara langsung sesuai permintaan pembeli. Bagi para penjual ketupat, menganyam janur menjadi ketupat, tidaklah membutuhkan waktu lama. Tidak sampai satu menit, sebuah ketupat sudah siap untuk dijual. Selain kulit ketupat, pedagang juga menjual janur. Meski harganya lebih murah, namun rata-rata pembeli lebih memilih anyaman kulit ketupat daripada janur. Karena yang harus menganyam sendiri. Untuk satu ikat kulit ketupat berisi 10, dijual berkisar antara 8.000 hingga 10.000 rupiah. Sehingga menjadikan berkah bagi pedagang kulit ketupat ini. Ini sama sebuah keluarga, buat persiapan hari kemarin buat ketupat. Untuk menambah ekonomi, hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari. Hari berapa banyak mas yang mudah? Baru sekitar 10. 10 ikat ini ya? Iya. Pada momen lebaran ini, ketupat menjadi primadona karena banyak diburu warga. Minimal warga membeli 2 hingga 3 ikat kulit ketupat untuk hidangan lebaran esok hari. Biasanya warga menyajikan ketupat dengan opor ayam, telur cit, kare ayam, sayur santan, dan menu masakan lainnya. Biasanya kare ayam, sayur santan, dan menu masakan lainnya. Biasanya kare ayam, sayur santan, dan menu masakan lainnya. Sayur itu apa? Bagi kare itu. Ya udah itu. Ikan ayam. Sebagai pedagang musiman ini umumnya bertempat tinggal di desa kawasan pegunungan di Banyuwangi. Sebagai pedagang musiman, mereka sengaja berjual di kota untuk mengais rejeki di bulan Ramadan. Hando Kokusumo, JTV